yang sangat kompeten di bidangnya. Materinya di sini tuh nanti ada Pak Muhtarar, lalu ada mahasiswa dari Tarihabing University, yaitu Pak Syarif Idayatullah, serta acara ini nanti akan dimoderatori oleh Ketua Program Studi Tanya Elektro di Tarihabing University, yaitu Pak Adiguna Rijo Pramurti. Baik, teman-teman. Di sini saya, Arim Artua, sebagai MC acara ini. Pertama, saya di sini akan membacakan terlebih dahulu rules pada webinar hari ini. Prosedur webinar seri Tarihabing University yang akan saya bacakan terdiri dari 5 rules. Rules ini wajib ditaati oleh serta selama webinar berlangsung, teman-teman. Satu, saat sesi presentasi nantinya, hanya pembicara atau panelis yang dipersilakan berbicara, memberikan paparan dan video hal ini dilakukan, guna untuk meminimalisir noise atau distraction saat diskusi berlangsung. Kedua, serta atau teman-teman saat webinar berlangsung, mohon untuk memastikan fitur video dan audio sesaat setelah memasuki ruang zoom ini. Jadi, teman-teman nanti harus mastiin ya, kalian bisa dengar suara dan video dari kita semua di sini, agar teman-teman bisa mengikuti materi selama webinar berlangsung. Ketiga, attendance dapat berkomunikasi melalui fitur pesan chat yang teman-teman dapat lihat. Kalau di desktop ada di bawah, lalu kalau di ponsel, teman-teman bisa juga lihat ada fitur chat di situ untuk sesi komunikasi nantinya. Teman-teman dapat mengirim pesan kepada panelis jika mengalami kesulitan atau memiliki pertanyaan ataupun kendala lainnya di fitur chat itu ya, teman-teman. Lalu, yang keempat, nantinya selama pemoporan materi berlangsung, serta yang nantinya memiliki pertanyaan, boleh banget nih, untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-tanyakan di fitur chat yang tadi sudah disediakan nanti. Di situ nanti teman-teman dipersilakan nantinya untuk menghidupkan fitur audio dan menyampaikan pertanyaan secara langsung setelah diberikan kesempatan oleh Bapak Moderator kita, Pak Adi Guna Pramurti. Lalu, yang terakhir, untuk kelancaran dan kenyamanan diskusi online, mohon untuk tidak menyebarkan atau mendistribusikan link Zoom ini kepada pihak lain. Jadi, tolong teman-teman sekali lagi untuk memahami rules selama webinar ini berlangsung ya. Itu dia 5 rules tentang yang harus ditaati oleh atendis selama webinar seri Tantiabing Universitas ini berlangsung. Baik, sebelum mulai ke acara ini kita, marilah kita mendengarkan Himna Tantiabing Universitas ini serta video profile Tantiabing Universitas ini. selamat menikmati. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati secara nasional dan secara internasional serta di dunia politik dan pemerintahan pengalaman dan pengetahuan inilah yang ingin saya kembalikan kepada generasi muda penerus bangsa itulah sebabnya maka saya mendirikan Tandri Aben University sebagai bentuk pengabdian kepada negara giving back to the nation saya ingin mengembalikan kepada bangsa ini apa yang telah saya beboleh melalui pendidikan yang berkarakter serta memenuhi kriteria career ready profession Tandri Aben University didirikan oleh Yayasan Pendidikan Anak Kukang pada 7 Maret 2011 dasar kebudulian untuk membangun bangsa sesuai dengan visinya lembaga pendidikan tinggi ini lahir untuk memberikan kontribusi positif bagi pengembangan masyarakat bangsa dan negara yang berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan selain itu Tandri Aben University juga mempunyai misi untuk mendidik calon profesional yang siap berkarir dan menjadi pusat talenta terbaik bagi pemimpin-pemimpin masa depan serta mempromosikan manajemen sebagai profesi melalui studi mendalam penelitian dan publikasi untuk memenuhi kebutuhan industri dan pemerintahan untuk mewujudkan visinya Tandri Aben University bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia LIPI Asia Professional Education Network SEGI University The Cyber University of Korea ITB IPB Erasmus University The State University of New York at Buffalo Marketing Institute of Singapore Malaysian Institute of Management The United States Indonesia Joint Council on Higher Education atau USINDO Tandri Aben University memiliki Tandri Aben School of Management yang terbagi lagi menjadi empat program studi yakni Management dengan konsentrasi pemasaran dan keuangan Akutansi Administrasi Bisnis dengan konsentrasi kewirausahaan serta Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi komunikasi korporat Selain itu Tandri Aben University juga memiliki School of Engineering yang terdiri dari teknik informatika sistem informasi teknik sipil arsitektur teknik elektro dan teknik perminyakan Tandri Aben University memiliki sebuah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Tandri Aben University Center of Excellence yang memiliki visi terdepan dalam merealisasikan ekonomi inklusif Tau Center of Excellence melibatkan sivitas akademik dan para pakar dalam menjalankan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya daerah Untuk itu Tau Center memiliki dua program yaitu program korporatisasi kooperasi melalui program pengembangan badan usaha milik rakyat dan program pengembangan kapasitas perangkat pemerintah daerah Pada program internasional Tandri Aben University setiap tahunnya berkesempatan menghadirkan tiga profesor dari Erasmus University yaitu Dr. Martin F.L. Ratemakers Profesor Dr. Stefan Pei dan Profesor Dr. Peter Verhaisen Dengan mengusung konsep putih university Tandri Aben University memiliki ruang perkulian yang modern yang dilengkapi dengan fasilitas library auditorium ballroom research and publication center counseling and career center language center executive center center for global leadership student club dining hall basement car park Tandri Aben University juga menyediakan fasilitas pendukung aktivitas di luar ruangan serta olahraga seperti rooftop spinning pool gymnasium tennis court futsal basketball jogging track dan giant chess park yang dikelilingi taman dan lingkungan asli serta bebas asap rokok sebagai alumni dari Tandri Aben University sangatlah mudah bagi saya untuk mendapatkan pekerjaan Alhamdulillah saya sudah menjadi manager di suatu perusahaan teknologi Indonesia dan di beberapa foundation pun saya diterima dengan mudah oleh mereka untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi hotline kami di 0813 1818 9500 atau dapat mengunjungi website kami di www.tau.ac.id dan instagram kami di app Tau University untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan predikat karir-kari profesional saya mengundang kaum mudah calon-calon mahasiswa untuk bendaftar di Tandri Aben University Oke, itu dia teman-teman tadi quick video profile dari Tandri Aben University Nah, itu dia setelah menonton video tadi kita dengarnya sama-sama dan lihat video sama-sama Baiklah agar tidak membonggung waktu mari kita masuk ke acara ini kita setelah ini saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Moderator Bapak Adi Guna Bramurti waktu dan tempat saya persidakan kepada Bapak Moderator Terima kasih Oke, terima kasih Mas Ari Martua atas waktu yang berlikan Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang kepada adik-adik siswa siswi SMA dan SMK Selamat berganggu juga kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian dan Bapak Ibu serta saudara-saudara yang saya hormati Mohon izin perkenankan saya untuk mengenalan diri Nama saya adalah Adi Guna Adi Lopamurti Kebetulan pada sore hari ini saya bersempatan untuk memandu webinar kali ini dengan topik pengenalan dan implementasi otomasi di dunia industri Nah, berbicara berbicara tentang kemajuan industri yang didukung oleh perkembangan teknologi dan meningkatnya penelitian-penelitian atau riset yang terkait hal ini mendorong sektor-sektor industri untuk menyesuaikan terhadap perubahan dengan adanya sistem otomasi pada industri itu sendiri Nah, skill di bidang otomasi industri ini sangat dibutuhkan oleh para SDM agar siap untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan industri kemudian pertanyaannya apa itu otomasi industri kemudian hal-hal apa saja yang diperlukan oleh calon SDM agar siap menyesuaikan diri terhadap sistem otomasi pada dunia industri kemudian bagaimana gambar tentang sistem otomasi industri itu sendiri Nah, bersama kita telah hadir dua bicara yang pertama yaitu Bapak Mukhtar STMT beliau adalah dosen teknik elektro TAU atau Tanri Amping Universiti yang pernah terjun di bidang otomasi industri dan sekarang beliau telah banyak melakukan riset-riset di bidang industri sorry riset-riset di bidang otomasi industri kemudian yang kedua telah hadir Saudara Syarif Hidratullah beliau adalah salah satu mahasiswa aktif teknik elektro Tanri Amping Universiti yang telah berkecimpung di bidang otomasi industri Mas Syarif ini mungkin bisa share pengalaman-pengalaman beliau selama menjadi mahasiswa dan praktisi di bidang otomasi industri oke pembicara akan memaparkan materinya masing-masing 15 menit kemudian di tengah-tengah dari pemaparan tersebut bisa ditanyakan atau diselipkan pertanyaan-pertanyaan kolom chat yang ada di sebelah kanan layar kalian kemudian nanti di akhir sesi kami akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan di kolom chat untuk kemudian disampaikan secara langsung kepada para pembicara oke untuk bersihkan waktu saya berikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Muhtar STMT untuk memberikan materinya kepada Bapak Muhtar STMT saya persilakan terima kasih Pak Ade nama saya Muttar saya sekarang berkejibung di Universitas Tandia Bank dan disini saya sedikit sharing pengalaman tentang otomasi di dunia industri ini saya ambil pengalaman saya selama kurang lebih 4 tahun dalam industri baja punya Korea yang mana dia datanya bisa langsung ter-input di Korea walaupun proses pabriknya di Indonesia namun datanya bisa di monitoring langsung di Korea ada pun outlet ini saya akan menerangkan outlet-nya definisi otomasi sebenarnya otomasi itu apa dan latar belakang otomasi bagi perusahaan itu apa saja nanti ada aplikasi otomasi dalam dunia industri ada beberapa tipe sistem otomasi yang sering kita pakai tapi tidak kita sadari dan nanti yang terakhir saya akan memberikan sedikit simulasi tentang otomasi ini saya kutip dari beberapa ide dari yang pertama dari Grover bahwasannya otomasi itu merupakan teknologi yang terkait kegiatan yang meliputi dari gabungan mekanik elektronik yang komplek berikut dengan dukungan sistem komputer intinya dari mekanik elektro dan komputer itu dikombin menjadi satu sehingga terjadilah otomasi lebih gampangnya otomasi itu adalah teknologi yang digunakan untuk melaksanakan suatu proses di dunia industri tanpa bantuan secara langsung dari tangan manusia sehingga manusia itu hanya memonitoring lewat visual management kalau di dunia industri itu namanya visual management kalau sekarang itu biasanya disebutnya sistem kontrol digital atau termasuk IOT itu termasuk kalau di dunia industri itu biasanya namanya visual management beberapa alasan mengapa pabrik atau perusahaan di Indonesia menggunakan otomasi yang pertamalah untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja tanpa kita sadari bahwasannya manusia itu fisiknya tidak selalu stabil beda dengan mesin kalau mesin itu bisa bekerja secara optimal yang kedua itu untuk mengurangi biaya tenaga kerja dengan adanya otomasi itu sedikit mengurangi tenaga kerja yang dipakai dari sini banyak persaingan seseorang atau pelamar yang ingin masuk ke dalam dunia kerja yang terutama sudah menggunakan otomasi yang ketiga itu meringankan pengaruh kelangkaan tenaga kerja emang di Indonesia manusia atau penduduknya banyak tetapi SDM yang mencukupi atau yang siap kerja dengan dunia industri itu biasanya sedikit harus adanya adaptasi selanjutnya itu mengurangi atau menghilangkan tugas-tugas manual dan yang kasar memperbaiki keselamatan pekerja ini yang lebih penting lagi yaitu memperbaiki keselamatan pekerja pengalaman saya di dunia baja itu selama 4 tahun itu hampir sebulan itu terjadi kecelakaan kenapa terjadi kecelakaan padahal SOP-nya sudah ada safety pesnya sudah ada yaitu karena manusia itu tidak bisa efektif atau tidak bisa fokus 100% setiap saat mungkin di rumahnya atau sebelum bekerja ada ada pikiran-pikiran sehingga ketika bekerja dia sudah tidak fokus selanjutnya untuk memperbaiki kualitas produk mengurangi waktu tunggu manufaktur melaksanakan proses-proses yang tidak dapat dilakukan secara manual beberapa contoh penggunaan otomasi di dunia industri contohnya buat perakitan perakitan mobil sekarang sudah banyak yang memakai otomasi bahkan cuci mobil pun sudah memakai otomasi inilah beberapa contoh aplikasi otomasi dalam industri biasanya kalau di manufaktur itu banyakan berkaitan dengan conveyor termasuk PLTU pembangkit listrik tenaga uap yang ada di Cilegon pabrik baja yang punya krakatau steel pabrik baja yang punya posco itu semua pakai conveyor conveyor itu biasanya untuk mendistribusikan bahan baku seperti gambar saya yang awal ini ini adalah contoh conveyor ini kalau kita jalan dari bawah menuju ke atas 100 meter lumayan apalagi kalau kita disuruh untuk membawa batubara dari bawah menuju ke atas bulat-balik empat-empat tiga kali itu udah lumayan sehingga dengan adanya otomasi itu lebih meringankan kepada karyawan dan banyak juga dipakai di mesin siensi di robot di bagian logistik ini beberapa lagi bisa dipakai di pertambangan di dalam otomasi dalam oil gas dan petrosemisal jadi sebenarnya elektro itu bisa kemana-mana di dalam dunia industri baik itu bekerja mau bekerja di pabrik oil itu bisa juga mau bekerja di pabrik di gas itu bisa juga atau bekerja di PLN itu juga bisa ini ini adalah beberapa elemen elemen atau faktor penting yang harus dimiliki ketika kita ingin belajar atau menguasai yang namanya otomasi yang pertama adalah di dalam otomasi itu tidak bisa kita menghindar yang namanya sumber tenaga atau biasa kita sebut adalah listrik kalau otomasi tidak ada listrik yang tidak bisa berjalan karena listrik adalah sumber energinya jadi sebelum kita menggeluti di dunia otomasi itu kita harus juga belajar namanya dunia listrik kalau tidak belajar dunia listrik nanti takut itu bisa jadi selain listrik faktor lain yang harus dimiliki adalah program instruksi atau kalau biasa kalau di dalam perkulian atau di anak sekolah itu namanya adalah programmer ya instruksi programmer itu juga semua dipakai dasarnya dari kampus atau dari sekolah itu nanti akan diimplementasikan di dalam dunia otomasi di industri yang kategori adalah sistem pengendali untuk menjalankan instruksi sistem pengendali itu ada dua biasanya ada yang sistemnya loop terbuka dan ada namanya loop tertutup jadi secara garis besar dalam otomasi industri itu yang pertama adalah sumber tenaga yang kedua adalah program instruksi atau algoritma setelah algoritma yang dipakai itu kita melarik ke sistem pengendali baru terjadilah proses di dalam dunia industri yang pertama adalah sumber tenaga atau tenaga listrik itu sangat kalau kita jabarkan di dalam industri itu pemakaiannya banyak sekali bahkan di industri itu motor yang dipakai motor tiga pasang yang dipakai itu besar-besar sekali bila dibandingkan dengan yang dijual di toko-toko atau genset itu biasanya seperti halnya dengan genset jadi di dalam dunia industri tenaga listrik itu sangat penting sekali biasanya kalau dia industri-nya besar skala besar sampai memproduksi sampai beberapa macam produksi dia akan mendirikan pembangkit sendiri seperti di perusahaan saya dulu dia selain produksi baja dia juga memproduksi pembangkit sendiri jadi ketika dari PLN mati otomatis dia punya cadangan sendiri yang kedua adalah program introduksi program introduksi itu meliputi tiga macam tiga aspek yang pertama adalah masukkan bagian pada mesin produksi atau biasa disebut dengan input yang kedua adalah melaksanakan proses yang ketiga adalah mengambil cut atau sebagai outputan jadi kalau di otomasi itu sistemnya ada input ada proses dan ada output dan tiga-tiganya itu tidak bisa dibisahkan seandainya inputannya bermasalah otomatis proses dan outputnya akan ikut masalah sistem pengendali itu menyebabkan proses melaksanakan fungsi-fungsi yang didefinisikan sesuai dengan tujuan untuk melakukan beberapa operasi manufaktur jadi untuk pengendali ini tergantung dari seorang programmer programmer maunya seperti apa logikanya mau seperti apa dan secara garis besar di tipe kendali itu ada dua yaitu sistem kendali tertutup dan sistem kendali terbuka disini perbedaannya antara kendali tertutup dan kendali terbuka kalau tertutup itu biasanya dia ada sensornya sebagai pembacaannya data sedangkan di terbuka dia tidak ada yang namanya sensor contoh sistem kendali tertutup contohnya kalau kita di kampus atau di rumah-rumah yang ada AC-nya yang ada AC-nya itu kan otomatis ada sensornya untuk mendeteksi berapa temperatur yang kita inginkan contoh kalau sistem kendali terbuka kalau kita punya kipas kipas angin kita select nomor dua otomatis dia seperti itu tidak akan mengikuti yang kita inginkan kita pengennya terlalu dingin ya tetap aja kipas kan tidak punya sensor ya otomatis dia akan tetap stabil ini adalah tingkatan dalam otomasi dalam dunia industri yang pertama adalah tingkat alat yang kedua adalah tingkat mesin yang ketiga adalah tingkat sistem yang keempat adalah tingkat pabrik yang kelima adalah tingkat perusahaan kalau buat anak elektro itu bisa sampai ke tingkat sistem jadi biasanya itu di tingkat alat itu bagiannya anak-anak elektro dan kalau kita bicara tentang sensor itu banyak sekali macamnya sensor temperatur aja itu beberapa macam yang dipakai di dunia industri kalau kita gak tahu dasarnya sensor ya kita kalau waktu maintenance akan bingung yang kedua yang kedua mohon izin waktu simulate lagi ya siap siap adik terima kasih dan selanjutnya tingkat mesin habis itu ada tingkat sistem jadi ada lima tingkatan dalam otomasi yaitu tingkat alat mesin sistem pabrik dan perusahaan oke disini saya akan mempresentasikan simulasi tentang kendali dari PLC ya semoga bisa terima kasih Ini contoh saya bikin simulasi tentang tank ya, atau tank down, bikin tank down ya, kasi air. Ini contoh simulasi yang setelah saya buat, biar lebih cepat langsung saya jalankan. Lalu gambar namanya visual management. Karena softwarenya ada dua, jadi kita harus buka tutup ya, maaf. Ini namanya visual management. Jadi ini ada gambarnya, ini contoh gambar valve, ini gambar tanky, ini adalah sensor batas bawah, dan ini adalah sensor batas atas. Ini ada pipa-pipa, dan ini adalah ada motor. Habis ini coba saya simulasikan. Ini kelihatan enggak ya, Pak D. Ini mau saya simulasi, ini contoh tanky, ini contohnya saya mau start, ini dia akan jalan. Nah, kalau kemudian sekarang adalah seperti ini, namanya visual management atau yang biasa di dunia industri itu namanya visual management atau SCADA, atau DCS ya. Jadi, ketika proses itu berjalan, contohnya ini adalah pengisian air, ketika dia berjalan, maka dia akan kelihatan air yang ada dalam tandun itu berapa isinya. Nah, ini biar cepat, ini adalah sensor bawah, sensor atas, ini biar cepat, saya langsung ke 95, enter. Nah, ketika dia mencapai level teratas, nah ini otomatis dia akan mati. Jadi, mesin atau motor yang mengisi air itu kalau sudah full, dia akan mati sendiri ketika dia mendeteksi sensor. Nah, kalau ketika dipakai, ketika dipakai dia akan turun, nah ini akan turun sampai nanti ini saya setting coba 14, ketika dia misalnya setting 10, nah ini adalah titik batas bawah. Nah, ketika tidak 10, di sini air mengisi, dan di sini harus ditutup kalau bisa. Nah, dia akan mengisi kembali. Oke, terima kasih Pak Adik atas waktunya. Oke, baik, terima kasih Pak Muntar atas memparakan materinya tentang otomasi industri dan pengelalannya dan juga semula soferinya. Saya melanjutkan ke pembicaraan kedua, yaitu Saudara Syarif Yudatullah. Kepada Saudara Syarif Yudatullah, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tentang dunia industri. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit ya. Tadi kan dari Pak Muntar sudah menjelaskan tentang otomasi industri. Jadi, singkatnya mungkin otomasi industri itu penggunaan perangkat kontrol ya, otomatis yang menggantikan manusia. Contohnya seperti tadi ya, bisa dilihat. Tadi sempat disimulasikan, ada program PLC yang menjelaskan tentang sistem dari tank. Nah, saya disini akan menjelaskan sedikit pengalaman saya di bidang industri ya. Karena saya kebetulan disini, saya karyawan di perusahaan baja juga. Tapi bedanya saya baja coil. Jadi, dia bentuknya seperti coil, dilitan. Dan sistemnya tidak berjauh dengan kontrol, saling tarik menarik. Dari besar menjadi kecil, mengubah diameternya. Lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang motor ya. Motor yang dipakai di industri itu banyak delta ya. Saya akan memberi simulasinya. Jadi, ini simulasinya. Saya disini menggunakan fleet sim. Fleet sim itu untuk mensimulasikan perangkat ya. Sorry, bukan perangkat. Rangkaian sebelum kita menunjukkan. Oke, saya lanjut. Ini ada... Ya, fleet sim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem star delta ya. Karena di industri saya bekerja, itu kurang lebih semuanya mesin sudah otomatis. Kita menggunakan sistem otomasi. Jadi, kurang lebih pada setiap mesin atau alat pendukung yang mesin sudah otomatis itu menggunakan sistem star delta. Jadi, disini saya sudah membuat ini ya. Akan saya simulisikan. Oke, disini ada MCD. Menaikin MCD-nya. Ini ada Tor atau Thermal Overload Play. Ada push button stop. Nombol start. Disini saya menggunakan tiga kontaktor dan satu timer. Untuk indikatornya saya menggunakan tiga buah lampu ya. Untuk star, delta, dan overloadnya. Jadi, star, delta itu fungsi untuk mengurangi ya. Mengurangi menjelaskan arus yang pada saat starting itu tinggi. Jadi, untuk menjaga kestabilan si motor tersebut, agar pemainnya bisa cukup lama, kita menggunakan sistem star delta. Oke, saya simulisikan. Disini saya menjad start. Nah, ini si kontaktor ini. Nah, setelah kita tekan start, disini ada kontaktor start ya. Yang pertama ada kontaktor utama. Nah, di rangkaian pertama, ini ada sistem holding atau sistem penguncian. pada kontaktor start ya. Dan berlaku juga untuk kontaktor delta ini ya. Untuk kontaktor delta, kita menggunakan kontak dari timer. Timer on delay. Jadi, kita menghitung baru HP. Maaf, ini sinyalnya kurang berhubung. Saya selanjutkan lagi. Jadi, ini proses awalnya, yaitu start. Dia, si motor ini berputar tidak maksimal ya. Jadi, pelan. Terus, star menyala. Dan, ketika saya selanjutkan lagi, timer akan menghitung. Nah, delta kan aktif. baru, si motor bisa bergerak secara maksimal. Kenapa kita memakai ini? Karena oke. Oke, saya selanjutkan lagi. Ya, ini. part delta. Jadi, untuk menamankan motor ya. Dan di sini kita juga pakai motor atau thermal off-road relay. Di semua sistem otomasi yang menggunakan motor tidak pas. Ya, terutama di tempat perusahaan saya, tempat saya bekerja. itu semua menggunakan komponen salah satu ini ya. Thermal off-road relay. Dia fungsinya apa? Fungsinya, ketika motor itu mengalami beban atau soft body atau perusahaan lainnya. Sitor ini akan mengamankan jalur listriknya. Agar tidak menyebar luas ke musim-musim lain. ini saya akan coba praktekan. Misal, sistem overload di sini. Nah, sistem akan mati atau must mati. Dan indikat load akan menyala. Jadi, perusahaan hanya ada di rangkaian ini saja. tidak sampai ke musim-musim lain atau listrikan yang lainnya ya. Jadi, ini benar-benar dibuat aman. Karena juga terutama bagi saya sendiri, karena saya di sana bergulang bagian maintenance, maintenance elektrikal, mesin gebelia. Jadi, kita selalu sejaga pertama safety, sarung tangan, kacamata, helm, helm pelindung, terus sepatu safety juga, terus ketika naik-naik itu juga pakai safety belt. Nah, untuk persimus, saya akan menjelaskan pengalaman kerja saya. Saya akan menjelaskan tentang hoist ya. Di publik tempat saya bekerja, itu ada alat yang menyehoist. Itu suatu alat angkut yang digunakan untuk mengangkat dan menurunkan barang. Terutama barang-barang berat. hoist ini kira-kira muatannya sekitar atau maksimal yang mengangkat sampai 5 ton. Jadi, cukup kuat juga. Nah, jadi saya akan beritahu trouble-trouble yang sering terjadi ya. Jadi, di hoist itu biasanya motor suka mati karena berbagai macam ini ya biasanya kesalahan dari human error atau sistem. Nah, biasanya kalau dari human error operator yang menegak hoist tersebut, saya akan memperlihatkan hoist-nya. jadi Mohon izin, Mas Syarif, waktunya tinggal satu menit lagi. Kurang lebih seperti ini. Ya. Oke, siap, siap. Jadi, kurang lebih seperti ini. Hoist ya. Nah, ini ada control, disini motornya. Misalnya, kalau ada sakkan atau tidak jalan, pertama, kita dari button. Jika ada lepas, itu saja rohnya bisa kita bener-bener sendiri. Tapi, kalau misalnya strip, dari kontaktor, dari torn-nya, termal perutu tersebut, kita mau harus meras. Oke, karena waktunya setelah selesai atau Mas Syarif, mohon maaf. Sebelumnya, Pak Ibu, sudah-sudara di ADSMSMK atau mahasiswa sekalian, jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Jadi, yang pertama, tadi Pak Mutar sudah menjelaskan tentang bagaimana sistem otomasi tersendiri. Contohnya, pada tanki air, ini biasanya ditemui di mesin bomba air yang ada di rumah-rumah. Jadi, ketika sudah habis biasanya di tankinya, itu mesinnya ketika dinyalakan, dia tidak akan otomatis mengisi. Tapi, secara manual dulu, sampai batas bawah tadi yang terpenuhi. Jadi, ketika nanti batas bawah akan temui, nanti akan naik lagi, akan mengisi secara otomatis. Kemudian, yang disampaikan pada Mas Syarif tadi, lebih kurang adalah tentang bagaimana proteksi di sistem tenaga listrik menggunakan otomasi sistem. Yaitu, ketika kegagalan sistem bisa diatasi menggunakan otomasi sistem tadi. Oke, selanjutnya, saya akan buka sesi pertanyaan kepada dua pembicara kita. Silahkan, jika ada pertanyaan. sebelumnya, karena kita sudah kumpul semua, ini di sini ada sekitar beberapa partisipan, mohon untuk menyalakan video masing-masing, karena kita ada sesi foto bersama. Oke, mohon Bapak-Ibu, rekan-rekan, siswa-mahsiswa untuk menyalakan videonya. Oke, terima kasih kepada mungkin Mas Eza Rizki, kepada Mas Agung Desta, kepada Mbak Tria Merta, mohon nyalakan. Masih ada beberapa yang masih belum menyalakan videonya. Ditunggu. Oke, sudah hampir semua ya. Oke, terima kasih dari si foto bersama tersebut. Saya kembali lagi ke pertanyaan. Mungkin tadi ternyelesinyal kali ya, jadi mungkin tidak maksimal ketika menjelaskan tentang otomasi industri tersebut. Jadi mungkin bisa ditanyakan apa sih yang masih apa ya, menjadi pertanyaan-pertanyaan di Bapak Ibu sekalian atau di saudara-saudara sekalian tentang materi tadi. Misalkan ada yang kurang jelas. Silahkan. Oke, kalau mungkin Tria Merta mungkin mau tanya tentang Oke, kalau tidak ada tanya mungkin saya ingin nanyakan ke Pak Mutar ya, terkait otomasi di bidang industri ini. Kira-kira bagaimana sih prospek lusantene elektro di industri yang mana tadi dikatakan bahwa semua aspek industri ini membutuhkan lusantene elektro. Bagaimana prospeknya? apakah seperti apa? Silahkan Pak Mutar. Oke, terima kasih Pak Adik. Sebenarnya beberapa perusahaan itu mempunyai kriteria ya. Yang pertama itu yang pertama itu lusantene elektro. Itu harus bisa yang namanya instalasi listrik ya. Seperti yang tadi diterangkan oleh Bapak Sarip ya. Itu memang penting sekali itu. Itu biasanya dasarnya. Selain itu biasanya ditanya dulu simbol-simbol tentang kelistrikan. Contohnya kayak MCB itu gimana simbolnya? Fungsinya buat apa? Views itu buat apa? Dan kalau udah dasarnya udah tahu baru biasanya itu lari ke programmer. Udah menguasai programmer apa saja gitu. biasanya ditanya seperti itu. Waktu dulu pernah juga ada kampus ternama juga sih sebenarnya. Karena mereka tidak fungsinya buat apa. Views itu buat apa. Ada suara feedback ya. Iya saya lanjutkan kembali. Sebenarnya kalau anak-anak elektro itu jangan sampai fokus di elektro saja. Kalau bisa berkolaborasi dengan jurusan lain. Contohnya elektro dengan sistem informasi. Contohnya belajar tentang networking. Jadi nanti kedepannya otomasi itu sudah terkoneksi dengan networking. Bahkan di PLC sendiri itu sudah memakai namanya networking. Networking sudah ada. Sudah ada yang memakai networking. Sebagian. Walaupun sebagian masih pakai kabel. Intinya sih kalau buat anak elektro jangan sampai puas di ilmu elektro saja. Oke Pak Adi. Oke. Terima kasih Pak Mutar. Jadi intinya kita harus belajar semua walaupun kita mengetahui elektro. Yang mana tadi yang di Semana Mutar ada instalasi listrik, simbol listrikan itu sudah biasanya sudah diajari di SMK. Kemudian programmer. Programmer ini di teknik elektro Tandri Bank University kita biasanya mengajarkan tentang program-program yang digunakan di industri. Seperti itu. Oke. Kemudian saya mau tanya lagi satu kepada Mas Syarif yang mana mahasiswa dan juga aktif di industri. Apa kiat-kiat sebagai mahasiswa nih supaya kita siap untuk berkecipung di industri khususnya industri otomasi. Silahkan. Oke. Terima kasih. Pak Adi. Saya akan menjawab. Jadi ketika kita memasuki dunia industri alangkah baiknya kita tahu dasar-dasarnya dulu ya. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Muntar kita tahu ilmu-ilmu dasarnya tentang rangkaian tentang simbol-simbol tentang programmer mungkin tingkat lanjut ya. Bisa dipelajarin lagi. Tapi yang penting adalah dasar-dasarnya. tapi dasar-dasar itu sebenarnya belum cukup ya. Karena jujur saya waktu masuk industri. Kan saya masuk industri baru kuliah. Nah di industri itu saya ilmu saya itu belum memumpuni ya. Belum cukup sebenarnya. saya hanya tahu dasar-dasar dari program di SMK. Jadi saya memutuskan untuk kuliah. Karena di sana itu kebanyakan orang-orang lama itu jika ada troubleshoot mereka tidak melandaskan pada suatu teori yang sesuai. Tapi mengandalkan pada teori kebiasaan. Nah kalau kebiasaan biasanya setelah trouble itu dalam jangka waktu tertentu kita bisa merubah itu akan rusak lagi. Kita akan kerja dua kali atau berulang-ulang. Tapi kalau misalnya kita mempunyai teori yang sesuai untuk menyelesaikan masalah motor misalnya terjadi short body kita bongkar kita ganti kita tahu teori Insya Allah kita terhindar dari perusahaan yang berkala. Oke. Terima kasih. Mas Syarif ini ada pertanyaan dari Tria Merta silakan ditanyakan secara langsung kepada siapa. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Ini satu pertanyaan terakhir ini ya. Silakan Tria Merta. Sinyal kali ya. Jadi saya bacakan aja biar cepat. Jadi izin bertanya kalau di dalam industri untuk bagian wanita apakah peluangnya lebih besar? Karena kita tahu bahwa di industri itu termasuk pekerjaan yang berat. Contoh kecil saja untuk bagian instalasi. Gimana peluang wanita untuk kerja di industri? Mungkin Pak Mutter atau Mas Syarif bisa menjawab? Oke Pak Adi. Saya mau jawab sedikit. Sedikit ya. Bahwasannya kalau wanita yang yang lebih penting pokoknya dia sudah tahu ilmunya. Bahwasannya di publik itu walaupun dia sekala manufaktur tidak harus dia bekerja di lapangan. Karena dia akan dibagi-bagi beberapa segmen. Ada yang bagian lab ada yang bagian instrumen itu biasanya sendiri. Dan ada juga yang bagian programmer itu biasanya juga ada yang sendiri. Walaupun ada perusahaan lain yang digabung menjadi satu. Dan oleh sebab itu bagi wanita kalau pengen terjun ke dunia industri harus disiapkan terutama mentalnya biasa. Apalagi kalau bekerja dengan orang asing. Kalau kita bekerja dengan orang asing mental kita harus kuat. Jangan sampai melempem ketika dikertak langsung ciut itu jangan sampai keinginan dan usaha. Terima kasih. Pak Agus Dwi Prasetyo silahkan ditanyakan secara langsung kepada siapa. Silahkan. Ya terima kasih. Nama saya Agus Dwi Prasetyo saya seorang pengajar di Madrasa Halian Negeri 1 Serakarta di Solo di Jawa Tengah kampungnya Pak Jokowi mau tanya ini kan di jurusan kami kan hanya IPA, IPS dan keagamaan apakah ada peluang bisa masuk ke pro di teknik elektro sedangkan kami itu tidak punya basic untuk itu anak-anak kami. Terima kasih. Silahkan Pak Mutar atau Syarif Mungkin yang menjawab. Oke. Saya Pak Adi yang menjawab. Oke. saya sedikit sharing saja ya. Sebenarnya kalau untuk masuk jurusan S1 teknik elektro itu tidak harus background-nya dari SMK elektro. Itu lebih diutamakan yang background-nya SMA jurusan IPA. Itu karena elektro itu berkecimbung dengan matematika ya. Terutama di mata kuliah Pak Adi ya. Jadi kalau dia punya daya hitung yang kuat pasti dia akan bisa. Akan tapi buat anak jurusan yang lain contohnya IPS ya itu jangan sampai minder ya. Saya dulu punya teman juga jurusan IPS tapi dia malah masuk teknik elektro. Karena ada kesemangatan anak adanya usaha pengen tahu ya pasti dia bisa mengikutinya. Oke terima kasih. Oke terima kasih yang muter. Oke Pak jadi tidak harus SMK elektro tapi IPA itu sudah oke banget karena logik kita makan apatika fisika itu banyak dipelajari di teknik elektro. Oke selanjutnya karena pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir saya cubikan sesi materi pada webinar kali ini kemudian terima kasih atas partisipasinya Bapak-Ibu kemudian saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Oke terima kasih kepada Bapak moderator dan kepada Pak Tom para teri dan para peserta sudah mengikuti acara webinar ini dari awal hingga akhir. Ya itu dia tadi kegiatan webinar kita kita sudah sampai di penghujung acara saya sebagai MC Arimartua mengucapkan terima kasih sebuah sesuatu kepada semua ketahuan audience audience yang sudah datang menghadiri acaranya dengan semangat semangat ya putu puasanya bentar lagi buka nih selama 5 materi tentang tadi dari elektro kita jadi tahu ya jadi bahwa dunia ini itu luas banget terus industri itu kita itu punya banyak SDM tapi apakah SDM kita itu bisa optimal di dunia industri nah itu dia tantangannya kita harus menciptakan itu semua di Tantri Abey University nanti kita bisa bikin tiap-tiap SDM yang optimal guna membangun negara ini lebih baik dan lebih maju saya akhiri acara ini dari sesi materi saya MC saya Pak Median saya akhiri saya akhiri saya akhiri teman-teman maaf ya ada sesi pemawaran waktu ini sedikit sebentar dari Tim Marketing Tantri Abey University kepada Miss Sinta saya berikan waktu dan kesempatan terima kasih kepada sorry terima kasih kepada Ari Mertra selaku moderator terima kasih terima kasih hari ini selaku moderator selamat datang untuk adikasi atau peserta webinar pada sore hari ini kita perkenalkan nama saya Sinta saya dari Divisi Penerimaan Masih Kowaru di Tantri Abey University kita sore ini akan berikan informasi menerik teman-teman jadi Mr. Khadim kita dibuat dulu untuk program kolejnya udah ditampilin ya untuk poin dari Mertin masih semangat kakak moderator semangat dong yang lain semangat gak nih oh ya sebelum kita tunggu ya tapi teman-teman tadi di awal saya sudah sampaikan kepada teman-teman grup bahwa kita akan bagikan pojar gopay atau pojar kuota internet bagi teman-teman SMA atau SMK yang memang bergabung pada sore hari ini selesai acara akan kami DM atau teman-teman bisa selesai peluatan kami nanti kita akan uni siapa yang beruntung mendapatkan pojar pulsa kuota internet ataupun pojar kupe nanti kalian bisa pilih nah teman-teman sudah terlihat ya jadi pada sore hari ini Alhamdulillah tadi kita sudah sampaikan materi dari Bapak dosen kita kece-kece masih muda kemudian semangatnya masih tinggi jadi teman-teman nanti kalau bergabung di Tantriabing University itu merasa seperti teman-teman untuk program di Tantriabing University kebetulan teman-teman juga sudah lihat sebentar ada program menarik teman-teman jadi teman-teman bisa ketika nanti teman-teman masuk di Tantriabing University atau tadi join di webinar seri-seri satu teman-teman akan mendapatkan potongan 50% bisa bicara sebentar sebentar halo halo ya habis Cinta bicara kasih kesempatan bicara sebentar ya silahkan Cinta siap-siap sebentar 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 maaf sinyalnya sepertinya halo Pak Ade siap-siap sebentar sinyal sepertinya ya maaf sinyal sepertinya jadi teman-teman teman-teman nanti silahkan yang bergabung di sini tolong screenshot teman-teman screenshot live streaming di live streaming di sore hari ini kemudian nanti teman-teman bisa mendaftar di kami untuk dapatkan potongan 50% itu dengan kode promo peserta webinar seri tau seperti itu dicatat ya teman-teman kode promonya peserta webinar seri tau yuk buruan dicatat 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 di note di note oke teman-teman ya moderator ya moderator izin moderator apa bisa ngomong sebentar halo halo moderator ya halo ya ya pak adek guna ya ya mohon izin pak adek guna kita bisa juga untuk promosi elektro ke depan supaya yang biomedical engineering itu sudah dimasukkan itu dalam penjualan marketing kita oke pak adek oke pak adek sudah masuk itu mas ya kurikulumnya sudah masuk oke pak kurikulumnya ya ya bagus jadi kalau sudah masuk nanti Sinta juga dimana marketing bahwa di program studio elektro sudah ada konsentrasi biomedical engineering gitu ya Sinta ya halo ya baik 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 ya untuk mengantisipasi siapa tahu ada mahasiswa yang tertarik di situ baik baik mungkin teman-teman seperti yang tadi kami sampaikan jangan lupa teman-teman screenshot hari ini untuk webinar kemudian teman-teman nanti pakai kode promo yang sudah tadi ditampilkan moderator nah teman-teman nanti bisa kunjungi website kami di www.tau.ac.id kemudian teman-teman juga bisa nanti konsultasi gratis ke kami melalui HP hotline kami di 081 72 9009 atau 081 3181 895 dan teman-teman pastinya selain diskon 50% teman-teman juga akan diberikan free uang gedung kepada peserta pada sore hari ini nah jadi khusus ya jadi peserta sore hari ini akan banyak mendapatkan kesempatan bergabung dengan kami ini kami tunggu sampai bulan Mei teman-teman jadi nanti teman-teman bisa 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 bergabung dengan kami begitu kalau kurang jelas nanti silahkan bisa DM Instagram kami di Tau University dan Whatsapp di sekali lagi di 081 2372 9009 atau di 081 3181 9500 dan kesempatan juga bagi teman-teman sebagai informasi Tantriabeng University mungkin beda dengan kampus lain yaitu kalian kuliah di Tantriabeng University akan ditempuh secara cepat tapi sesuai dengan aturan di Kementikbud jadi teman-teman silahkan bergabung dengan kami kami tunggu kabar baiknya dan nanti kalian bisa bergabung menjadi Tau Tizen di Tantriabeng University terima kasih moderator terima kasih peserta sekian presentasi dari kami dari tim penerimaan mahasiswa baru Tantriabeng University oke itu dia tadi dari tim marketing jangan lupa ya teman-teman masukin kode-kode promonya jangan lupa ya kita bergabung sama-sama di Tantriabeng University untuk lulusan-lulusan yang kompetitif dan siap berkolaborasi dan berkontribusi bagi bangsa dan negara oke ada lagi dari Pak Moderator atau dari tim marketing mungkin tadi menjawab pertanyaan dari Bapak Agus ya kebetulan beliau guru di Solo dan saya kenal betul dan memang dia banyak mendekat milenial di Solo makanya saya ikut bergabung Pak Agus nanti bisa konsultasi dengan kami terkait dengan pendaftar apabila tadi adik-adik dari IPA atau IPS ingin bergabung atau bertanya-tanya seputar Tantriabeng University dan program studi yang ada di Tantriabeng University tentunya oke teman-teman ada lagi yang mungkin mau ditanyakan dari teman-teman peserta di sore hari ini halo atau kayaknya lagi menunggu siapa yang mau dapat kocok moderator gimana teman-teman ada pertanyaan nggak cukup ada pertanyaan mas Adi coba di cek di chatnya ada nggak aku nggak chat disini sih belum ada ya sepertinya belum ada ya oke ada gimana kita tunggu ya sampai atau ada feedback dari pernyataan dari kami tadi karena tidak ada responnya atau tidak ada pertanyaan lebih lanjut oke kita tutup ya saya akan tutup acara ini sebagai MC izin pamit menurut diri untuk menutup acara terima kasih kepada semua audiens yang sudah enroll dan attend di acara ini dari awal pernah hingga akhir kalian luar biasa terima kasih kurang lebihnya dari webinar ini kami mohon maaf saya tutup dengan kita baca Alhamdulillah 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 Terima kasih semua Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya ya Mantap Sampai jumpa di Tau Ghost to School program studi berikutnya oke Sampai jumpa